Pernah ditahan atas kasus pencurian motor tidak membuat warga bangkalan Madura ini jerah. Justru pria 32 tahun ini kembali melakukan aksinya mencuri motor milik warga Kalimas Madia, Surabaya. Namun kali ini ia berhasil dilumpuhkan karena saat ditangkap, melawan petugas dengan senjata tajam. Faisal, 32 tahun residivis kasus pencurian motor ini kembali berurusan dengan polisi. Warga bangkalan Madura ini ditangkap setelah membawa kabur motor milik warga Kalimas Madia, Surabaya. Pelaku dapat diringkus di rumahnya di Madura setelah kabur untuk menjual motor hasil curianya. Polisi terpaksa melumpuhkan pelaku dengan menembak kakinya karena berusaha melawan petugas menggunakan senjata tajam saat ditangkap. Sementara itu, Kanit Resmob Satreskrim Poras Tabel, Surabaya, Ibtu Bimasakti, mengatakan pelaku beraksi seorang diri dengan cara berjalan kaki keliling untuk mencari sasaran. Saat itu berada di kawasan Kalimas Hilir melihat motor korban yang terparkir langsung dicuri. Dari pengledahan yang dilakukan kepada pelaku, polisi menemukan sebuah jimat yang kerap dipakai saat beraksi, kunci letter L, dan sejumlah uang sisa hasil penjualan motor curian. Yang dimana modusnya setiap ada kesempatan, korbannya lengah, ingin mengawasi kendaraannya, disitu diambil dan langsung dicual oleh dia. Disini pada saat kami amankan, kebetulan yang bersambutan sudah main judul, teman-teman lainnya, yang saat ini masih dilakukan percayaan ini. Dan juga disana yang bersambutan sempat melawan petugas. Disini dapat kita lihat ada sajam yang dibawa oleh pembersambutan dengan kemampuan anggota di lapangan. Dengan tertangkapnya pelaku, kini polisi masih memburu keberadaan DPO sekaligus penada motor hasil curian tersebut. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun kurungan penjara.